Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa NU Jabar Channel yang kami sayangi, kami hormati dimanapun Anda berada Masih mengikuti kajian kami di Bincang Hukum Islam Semoga masih mengikuti ya Karena pembicaraan kita kali ini akan makin memanas Bersama saya biasa Kang Adha dan juga narasumber kita adalah Kang Fahmi Hasan Nugroho Alhamdulillah pada episode yang ke-8 ini kita akan melanjutkan Kita akan melanjutkan pembicaraan tentang fase perkembangan mazhab Bila di episode 7 kemarin ada yang belum mengikuti Kita membicarakan tentang fase perkembangan mazhab di mazhab Imam Abu Hanifah Dan di mazhab Imam Malik Dan kita disitu mengetahui kitab apa saja bagi para pemula Untuk mengetahui dasar-dasar daripada fikih yang ada di dua mazhab sebelumnya Nah sekarang kita akan bahas yaitu Perkembangan fase perkembangan mazhab di mazhab Imam Shafi'i Dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hambat Kang Fahmi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Wah sekarang mah kita seragam ya Loreng-loreng ini batik ini Semoga ini apa namanya menjadikan kita dalam rahmat Allah SWT Karena serasi terus dari episode 7 ini Nah lanjut saja to the point Kita akan membahas mazhab Imam Shafi'i Selaku kita di Indonesia ini mengaku-ngaku Kita yang adalah mazhab Imam Shafi'i Tapi jangan mengaku-ngaku kalau belum baca bukunya Kita dengarkan keterangan dari narasumber kita Kang Fahmi, silahkan Baik, Hadhanun Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa lahawla walaku wa ta'ilabillah Matab Shafi'i Sebagaimana kita tahu ada dua fase Yaitu fase ketika Imam Shafi'i Mengajar di Baghdad Yang dikenal dengan Qawul Qodim Dan fase yang ketika Imam Shafi'i berakhir di Mesir Beliau sekitar 4 tahun di Mesir Dan mengajar di sana Dan itu dikenal dengan istilah Qawul Jadid Murid-murid beliau di Baghdad Ada banyak diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal kan Yang akan kita bahas nanti Terus kemudian murid-murid beliau yang ada di Mesir Itulah yang kemudian menyebarkan mazhab Shafi'i yang baru Imam Shafi'i itu tidak sebagaimana Imam yang lain Imam Shafi'i itu menulis buku Atau meninggalkan satu buku fikir Hanya satu kan? Enggak sih sebenarnya Ada banyak Ada banyak Tapi kalau dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah Terus Imam Malik bin Anas Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal Mereka tidak ada buku khusus yang ditulis oleh mereka Ataupun diimlakkan kepada mereka Jadi kalau mazhab yang lain kawan-kawan kita ketahui Seperti Imam Malik yang sebelumnya ya Jadi beliau khusus menulis kitab hadis Kemudian Imam Hanafi itu juga tidak menulis khusus Tapi ditulis oleh muridnya Nah ini Imam Shafi'i menuliskan khusus buku fikir Imam Shafi'i itu menuliskan atau mengimlakkan kepada muridnya Agar muridnya menuliskan Jadi diantara beberapa buku yang ditinggalkan oleh Imam Shafi'i Kitab Ar-Risalah Ar-Risalah itu usul fikir Lalu kemudian ada kitab Al-Imla Yang sampai saat ini belum tidak ditemukan fisiknya Tapi sudah disebutkan oleh para ulama Seperti Imam Bayhaqi menyebutkan Imam Al-Muzani muridnya Imam Shafi'i menuliskan Qolash Shafi'i fil-imla gitu kan Berarti ada namanya kitab Al-Imla Terus kemudian yang masyur dan ada sampai saat ini adalah kitab Al-Umm Wah ini kitab yang ada di hadapan kita ini kawan-kawan Kitab Al-Umm Kitab Al-Umm Tapi banyak riwayatnya ya Nah iya Karena itu dituliskan imla dari Imam Shafi'i Catatan mengenai perkataan Imam Shafi'i yang kemudian dituliskan Selain itu Imam Shafi'i masih banyak menulis buku Bahkan disini di dalam kitab Al-Umm yang cetakan ini Disitu dimasukkan juga ikhtilaf tentang ikhtilaf Malik wal-Awzai Terus kemudian ada ikhtilaf Buku-buku Imam Shafi'i seluruhnya hampir banyak dituliskan di dalam cetakan ini Sampai Ar-Risalah pun digabungkan disini Nah itu buku utama dalam hadap Shafi'i tapi gak cuma dua Masih ada dua lagi catatan yang dilakukan oleh murid Imam Shafi'i Yang pertama adalah Mukhtasur Al-Muzani Mukhtasur Al-Muzani Ini catatan yang dituliskan oleh Imam Al-Muzani Terus kemudian yang keempat adalah catatan yang dituliskan oleh Imam Al-Buayuti Jadi Mukhtasur Al-Buayuti Jadi buku utama di dalam hadap Shafi'i Yang disana terkumpul pendapat-pendapat Imam Shafi'i adalah empat buku ini Ar-Risalah Ar-Risalah, Al-Imla, Mukhtasur Al-Muzani, Mukhtasur Al-Buayuti Kalau Al-Umm? Ya kan tadi, Al-Umm? Oh bukan Ar-Risalah? Bukan Maaf kawan-kawan Jadi yang pertama Al-Umm Yang kedua adalah Al-Imla Yang ketiga adalah Mukhtasur Al-Muzani Yang keempat Mukhtasur Al-Buayuti Maka agak keliru orang ketika berkata Kenapa kamu Mahdab Shafi'i tapi belajarnya kok tidak langsung dari Al-Umm? Al-Fatul Mu'in Karena pendapat yang ada di dalam Al-Umm Itu gak seluruhnya ada di situ Pendapat Imam Shafi'i tidak hanya ada di dalam Al-Umm Masih ada dalam buku yang lain Sehingga kalau ingin mempelajari Seluruh pendapat Imam Shafi'i Ya empat buku inilah Minimal ya Ya empat buku ini Bukan hanya empat buku kan Ya jadi minimal empat buku Karena Kitabnya di mazhab Imam Shafi'i ini sangat banyak Cuma minimal empat buku utama ini harus dibaca Empat buku inilah yang mengumpulkan seluruh pendapat Imam Shafi'i Nah empat buku kan banyak kan Akhirnya empat buku ini Dikumpulkan menjadi satu buku Oleh Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwa'ini Imamul Haramain Sebentar kan Kalau ingat Haramain ini berarti dua masjid Imam Masjidil Haram sama Imam Masjid Nabawi Ya Memang Imam Al-Juwa'ini ini Imam dua masjid tersebut? Saya kurang tahu detailnya Tapi beliau memang dikenal dengan nama itu Imamul Haramain Imamul Haramain Jadi saking cerdasnya beliau menyatukan empat buku ini menjadi satu buku Satu buku Satu buku juga bukan satu Satu Oh satu buku bukan begini ya Satu Satu buku tapi berjirir-jirir gitu ya Dalam kitab namanya Nihayatul matlab Fi dirayatil mazhab Kelah-kelah-kelah Nihayatul matlab Fi dirayatil mazhab Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwa'ini Masya Allah Ada diikhtisor lagi gak ini? Oh iya Ternyata diikhtisor lagi Kawan-kawan Wah ini Kerana Itu kebanyakan Kita belan Terus Imam Abul Ma'ali Al-Juwa'ini Mempunyai murid Mempunyai murid Murid utamanya adalah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali Dengan karyanya Banyaknya tentang falsafat Tentang filsafat kehidupan Dari falsafat Tasawuf Usul fikih Tapi lebih terkenalnya Kalau di Indonesia ini Imam Al-Ghazali ini Lebih kepada Tasawufnya Padahal beliau usuli Beliau fatih Beliau adalah usuli Seorang ahli usul fikih Dan kemudian Ahli fikih juga Cuma terkenalnya Di Indonesia kita ini Padahal beliau bermazhab syafi'i Oh iya Disebut usuli Karena beliau menulis Kitab Al-Mustasfa Yang mana Al-Mustasfa ini Menjadi Kalau kata Imam Ibn Khaldun Al-Mustasfa Karya Imam Al-Ghazali Ini termasuk ke dalam Empat tiangnya usul fikih Ini tiangnya usul fikih Kalau empat itu apa? Yang pertama itu Yang dituliskan Oleh gurunya Al-Burhan Yang kedua Yang dituliskan oleh beliau Al-Mustasfa Terus kemudian Yang dua lagi Saya lupa Tapi dituliskan oleh Mu'atazilah dua ini Oh Makanya lupa ya Ini kalau bicara tentang Mu'atazilah Bukan fikih Bukan bincang hukum Islam Tapi bincang akidah Islam Nanti kita bikin ya Tapi ada itu Usul fikihnya Atau bisa jadi Nanti membahas Usul fikih Secara khusus Jadi tema khusus Nanti bisa Nah Kembali lagi Imam Al-Ghazali Selain tadi usuli Beliau faqih Kitab Nihayatul matlab Fidiroyatil madzhab Yang tebal itu Beliau ringkas Menjadi Beliau menulis tiga buku Yang dilandasi atas Kitab yang ikhtisorit Empat dari empat kitab itu ya Yang kemudian menjadi satu Kemudian diringkas lagi Dan beliau menuliskan Tiga buku Al-Basid Al-Wasid Al-Wajiz Al-Basid Al-Wasid Al-Wajiz Masya Allah Nah Tiga buku ini Dalam Dalam adab syafi'i Bukan buku Tapi buku Bukan kecil Tapi tebal juga Bukan buku Tapi buku Al-Wajiz Ini kemudian Diringkas Oleh Imam Al-Rafi'i Dalam Kitab Al-Muharror Kalau Imam Rafi'i Mungkin sekarang Lebih Familiar Kedengarannya Kitab Al-Muharror Kemudian diringkas Lagi Oleh Imam Nawawi Menjadi kitab Minhajul Talibin Yang sering kita baca Yang sering dijadikan Rujukan Dalam Mazhab syafi'i Pada zaman sekarang Adalah Kitab Minhajul Talibin Karjanya Imam An-Nawawi Tapi kan Imam An-Nawawi Ini kita Ada dua Kita kenal ya Ada Nawawi Al-Bantani Sama Imam An-Nawawi Jangan sampai salah Jangan sampai salah ya Kalau Imam Nawawi Ya Itu yang menuliskan Kitab Riyadul Salihin Yang menuliskan Syarah Sahih Muslim Judulnya Al-Minhaj Terus kemudian Arba'in Nawawi Terus kemudian Minhajul Talibin Selain Minhajul Talibin Beliau juga menulis Kitab Raudotul Talibin Yang kita kenal Raudotul Talibin Terus selain itu Beliau juga menulis Kitab Al-Majmu' Syarah Muhadza' Terus beliau juga Menulis Kitab At-Tahqq Itu yang terakhir Beliau tulis Dan beliau belum Menyelesaikan Itu sampai wafat Kalau Sheikh Nawawi Banten Jadi sebutnya Imam An-Nawawi Kemudian Sheikh Nawawi Nah Sheikh Nawawi Al-Bantani Beliau lah Yang menulis Kitab Taushikh Al-Fathil Qorib Terus Kemudian Tafsir Mirah Mirah Labid Yang lain Ya Allah Ya Rabbi Jangan ketuker Sangat luas sekali Kawan-kawan ini Tentang Mazhab Syafi'i ini To the point aja Kang Jadi kalau kita Bagi kawan-kawan yang Apa Bingung ya Terhadap Mazhab Syafi'i Kita Sarannya apa nih Kang Kalau pengen kita mulai Belajar yang dasar Untuk Newbie Newbie Oke Kalau Tadi Minhajul Talibin ini Adalah Buku utama Di dalam Mazhab Syafi'i Yang nanti Kalau misalkan Mana yang Muqtamad dalam Mazhab Syafi'i ini Satu lagi Nanti Karya Imam Ar-Rofi'i Al-Muharrar Jadi Yang muqtamad adalah Mattafaqo'alaihi As-Syaikhun Imam Nawawi Dan juga Imam Rafi'i Tuh Minhajul Talibin ini Kemudian Banyak orang yang Mencarah buku ini Di antaranya Itu adalah Nihayatul Muhtaj Karya Imam Siapa? Ar-Romli Ar-Romli Terus kemudian Yang kedua adalah Mugnil Muhtaj Nihayatul Muhtaj itu Yang lebih luas Secara terhadap ini Karena terlalu luas Diringkas lagi oleh Imam Ar-Romli Imam Al-Khutib As-Shirbini Dalam kitab Mugnil Muhtaj Lalu kemudian Masih disyarah lagi Oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Dan menariknya Tiga orang itu Itu adalah Murid dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Beliau Meringkas buku ini Menjadi Manhajud Tulab Terus kemudian Men syarah Manhajud Tulab Menjadi Fathul Wahha Yang biasa kita baca Di pesantren Fathul Wahha Itu silsilahnya Fathul Wahha Manhajud Tulab Minhajud Tulab Benihar Muharrar Terus kemudian Al-Wajiz Terus kemudian Nihayatum Matla Terus kemudian Empat buku tadi Jadi itu ya Apa Hirarki Hirarki buku itu Kita harus baca dari awal Dari yang paling Basit Dari paling Ringan Sebenarnya Kalau Ringan Atau Mubtadiin Ya jelas Safinatun Najah Terus Fathul Korib Nah kalau Safinatun Najah Safinatun Najah Fathul Korib Itu syarah dari mana Kang Kalau Safinatun Najah Itu adalah Matan Sendiri yang Dituliskan oleh Sheikh Salim bin Sumair Al-Hadromi Yang kemudian Disyarah oleh Sheikh Nawawi Al-Bantani Menjadi Apa Kasifatuh saja Kasifatuh saja Nah itu Terus kemudian Kalau Fathul Korib Itu awalnya Adalah Matan Abu Suja Imam Al-Qawdi Abu Suja Ini sebenarnya Beliau Termasuk Ulama yang Mutakaddimin Masih Sezaman Kira-kira Dengan Imam Shirozi Jadi Makanya Imam Tajuddin Asubki Menuliskan Nama beliau Itu di dalam Tebakotu Syafia Al-Qubro Karena beliau Termasuk Mutakaddimin Berarti sebelum Imam Tajuddin Asubki Nah Baru kemudian Disyarah Menjadi Banyak yang Menyarah itu Di antaranya Yang kita kenal Fathul Korib Al-Mujib Itu karya Dari Siapa? Imam Ibn Al-Qasim Al-Ghazi Terus Masih disarah Lagi oleh Imam Al-Qutib Asyir Bini Dalam kitab Al-Iqna' Fi hilli Al-Fatiha Abu Suja' Masya Allah Masya Allah Kalau mau Kalau sebagai Mutadi'in Maka kita bisa mulai Dari Safinatun Najah Lebih bagus lagi Kalau kita baca Dengan syarahnya Tadi Setelah itu Baru kita mulai Ke Matan Abu Suja' Sekaligus Dengan syarahnya Yaitu Fatul Korib Kalau mau Lebih baik lagi Dengan Hasiyahnya Hasiyah Ibrahim Al-Bayjuri Masya Allah Masya Allah Dari situ Baru kita masuk Ke Fatul Mu'in Baru masuk Ke Fatul Mu'in Syarah dari Kuratul Ain Jadi Kita sekarang Itu the point saja Untuk Mazhab Imam Shafi'i Untuk yang Beginner-beginner Untuk yang newbie-newbie Baca saja Kitab Shafi'i Dari situ Baru kalau misalkan Tingkat tinggi Tingkat atas Baru kita masuk Kedalemin Hajud Talibin Kita bisa memulai dari Kita bisa membaca syarahnya Tuhfah Yang memang itu Buku yang Mu'tama di Indonesia Banyak dikaji Bahkan Yang menjadi Landasan hukum Islam Di Wilayah Nusantara Di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara Sebelum Adanya Indonesia Jadi Kerajaan-kerajaan Islam Itu Salah satu rujukan Hukumnya adalah Kitab Tuhfah Jadi Dia lebih terkenal Daripada Mugnil Muhtaj Daripada Nihayatul Muhtaj Kalau di Nusantara Jadi Tuhfatul Muhtaj Yang lebih terkenal Oke Kawan-kawan sekalian Ini penjelasan Sangat menarik Sekali ya Terkait dengan Mazhab Imam Shafi'i Ini Jadi Perkembangannya Sangat luas Sampai kita ke Indonesia Ini Bisa Kita mempelajarinya Dan bahkan Menyebar luas Di Indonesia Mengaku bahwasannya Mazhab Imam Shafi'i Ya tidak Disebut Mazhab Imam Shafi'i Kalau belum baca Shafi'i Nah bisa dikatakan Seperti itu Kang Ya bisa Tapi Lebih baik lagi Kalau misalkan Setelah Setelah kita mulai Dari yang bawah Tadi Naik-naik Kita harus Nyampainya kesini Sampai ke Minha Jutolibin Kenapa Karyanya Imam An-Nawawi Kenapa Karena Di dalam buku ini Beliau Mengumpulkan Seluruh pendapat Yang ada Di dalam Mazhab Shafi'i Lalu kemudian Memilih Apa ya Mentarjih Katakanlah Hingga akhirnya Yang muktamad Itulah yang beliau pilih Dari sini kita tahu Bahwasannya Ternyata dalam Mazhab Shafi'i Itu tidak selalu Satu pendapat Karena yang namanya Tradisi keilmuan Banyak ulama Banyak orang Mereka Saling berdiskusi Saling berdebat Adu dalil Sehingga dalam Mazhab Shafi'i Ada banyak pendapat Nah dari banyak pendapat Yang ada itu Beliau kumpulkan Menjadi satu Dari satu buku Beliau tuliskan Mana yang muktamad Menurut beliau Sisanya Beliau rumuskan Dengan sejumlah rumus Seperti Al-Asoh Atau Al-Azhar Terus kemudian Al-Sahih Terus kemudian Al-Qadim Dan rumus-rumus yang lain Agar bisa membaca rumus-rumus itu Maka dibutuhkan syarahnya Nah gitu Masya Allah Ini indah sekali Ya Mazhab Ya Mazhabi'i Jadi Sangat Satu poin Mungkin dari Apa Perjalanan Ilmiah Para ulama tersebut Tidak berhenti Ketika mendapatkan Satu ilmu Tidak berhenti Hanya menerima saja Tapi juga Meneliti ulang Jadi Dikatakan Researcher yang asli itu Adalah Para ulama Yang telah menjadi Musanif Para musanif itu Para pengarang Para pengarang kita Baik itu yang Menulis matan Baik itu yang Mencarah Menjelaskan Baik itu yang Menjadi hashiah Penjelasan Atas penjelasan Atau bahkan yang Meringkas Buku-buku tersebut Jadi Kalau kembali Kalau kita ingin Membaca Kitab yang Beginner Untuk di Mazhab Syafi'i Yaitu adalah Kitab Syafi'i Tapi perlu Bukan hanya sampai situ Merasa sudah Sevinah beres Akhirnya Merasa paling baik Tidak ya Kalau Adabnya Imam Malik Kan 70 ulama itu Didatangi Untuk Melegitimasi beliau Istilahnya Untuk bisa mengajar Kalau sekarang ya Kita lihat Baru Misalnya Belajar dari Google Baru menemukan Satu kowul Baru menemukan Satu makolah Kadang-kadang Oh saya sudah Paling pintar ini Ini yang harus kita Turunkan Akhlaknya Dalam berilmu itu Harus Banyak terus Menimba ilmu Dan kemudian Biarlah nanti Bersinar sendiri Orang-orang yang menilai Bukan kita yang Melegitimasi sendiri-sendiri Saya adalah ustaz Bukan seperti itu Kita berlindung Kepada Allah Dari sifat yang demikian Lanjut Ternyata Kita masih ada Satu mazhab lagi Ini mazhab Imam Ahmad bin Hambal Nah ini Kalau kita ingin Itu di poin nih Kalau kita ingin Belajar Buku-bukunya Ini buku yang Paling mendasar Di kitab Di apa Di mazhab Imam Ahmad bin Hambal Ini apakah Kalau Yang dicari adalah Buku apa Kalau buku dasar Saya tidak terlalu banyak Mengetahui mengenai Sil silah sampai detail Ke safinah Seperti tadi Tapi di antara buku Yang paling utama Itu adalah Kitab Al-Muqni' Karya Imam Ibn Qudam Al-Muqni' Ibn Qudamah Al-Makdisi Nah Cuma sebelum Sebelum masuk ke situ Kita ulang dari atas Kita bangun fondasinya nih Supaya Kawan-kawan ada pengetahuan Dari Imam Ahmad bin Hambal itu Murid-muridnya Menuliskan langsung Atau Seperti Imam Shafi'i Beliau menulis kitab Imam Ahmad bin Hambal Beliau kan tidak menulis Buku fikir Yang Peninggalan Beliau Yang bisa kita dapatkan Sampai saat ini Adalah pertama Musnad Musnad itu kan Kitab Hadis Yang disusun atas dasar Nama sahabat Yang meriwayatkan Lalu kemudian Ada kitabu sunnah Karya beliau Nah Sedangkan dalam fikir Beliau tidak ada Karya tulis Yang ditinggalkan Hanya saja Pendapat-pendapat fikir Fatwa-fatwa beliau Itu Ditulis oleh Para muridnya Muridnya banyak Puluhan bahkan Lebih dari seratus Mungkin yang menuliskan Pendapat-pendapat itu Di antara Yang Masyur Dan bisa didapatkan Bukunya sampai saat ini Dikenal dengan Kitab Al-Masail Karya? Karya beberapa orang Jadi Al-Masail saja contohnya Iya Ada Masail Masail Abdullah Ini Masail Yang dituliskan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal Anaknya berarti Ada Masail Soleh bin Ahmad Soleh bin Ahmad bin Hambal Anaknya Terus ada Masail Abu Dawud Imam Abu Dawud Asijistani Yang menuliskan Sunan Abu Dawud Itu murid Imam Ahmad Dan juga bermadab Dengan Madab Hanbali Menuliskan Kitab Masail Selain itu Ada Masail Ibn Hani Ada Masail Al-Kirmani Terus ada Masail Al-Kawsaj Selain Enam ini masih banyak lagi Tapi diantaranya Itu adalah Yang utama Itu adalah Enam Lalu kemudian Dari seluruh Buku-buku Masail Tadi Ada yang meringkas lagi Sama kan Keren ini Seperti Kalau kita perhatikan Baik di Madab Hanafi Madab Maliki Madab Shafi'i Pendapat imam itu Tercecer Tercecer Terus kemudian Ada orang yang Melakukan pengumpulan Nah Kalau dalam Madab Hanbali Yang mengumpulkan itu Adalah Imam Al-Khiroqi Umar bin Hussein Al-Khiroqi Yang wafat Tahun 334 Dikenal dengan Nama Mukhtasur Al-Khiroqi Mukhtasur ini Yang kemudian Menjadi buku utama Yang Salah satunya Mukhtasur ini Disyarah oleh Imam Ibn Kudamah Al-Makdisi Menjadi kitab Al-Mughni Mirip Tadi di Mazhab Shafi'i Mughni Al-Muhtaj Kalau disini Di mazhab Imam Ahmad bin Hamad Adalah Al-Mughni Cuma Al-Mughni Ini adalah Buku Perbandingan Mazhab Jadi Di dalamnya Imam Ibn Kudamah Al-Maghdisi Menghadirkan Pendapat-pendapat Yang ada Lalu kemudian Merojihkan pendapat Dia Pendapat Madab Hanbali Dihadapkan Dengan pendapat Madab-Madab Yang lain Kira-kira Sama Posisinya Seperti Kitab Al-Majmu Shorah Muhazzab Yang mana Di dalamnya Ada banyak pendapat Yang dimasukkan ke situ Terus kemudian Beliau Mempertahankan Pendapat Madab-Madab Jadi Bagus Kalau punya dua Yang satu Apa namanya Al-Majmu Shorah Mahazzab Terus kemudian Al-Mughni Karya Ibn Kudamah Ini Dua buku Bagus lah Kalau bisa hafal Jadi Fakih Sebut bisa menjadi Fakih Jadi Kalau sekarang Kembali ke pertanyaan Dasar Seperti pertanyaan Di mazhab-mazhab Yang lainnya Kembali Kalau kita ingin Mengetahui Mazhab Imam Ahmad Bin Hambal ini Kita harus merujuk Kitab apa Kitab Muqtamad Dalam Yang satu Kitab Muqtamadnya Paling kita Bisa mengambil Kitab Al-Mughni' Tadi Al-Mughni' Karya Imam Ibn Kudamah Al-Maghdisi Meskipun Selanjutnya itu Masih ada lagi Yang Mencarah Kitab itu Seperti Imam Abdussalam Ibn Taymiyah Abdussalam Ibn Taymiyah Ini kakek dari Imam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah Yang kita kenal dengan Imam Ibn Taymiyah Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyah Jadi Menariknya itu Kakek, Bapak, Anak Itu Tiga orang ulama besar Abdussalam Abdul Halim Ahmad Masya Allah Yang kita kenal dengan kitab Bidayatul Mujtahid Oh enggak Itu Ibn Rush Oh itu Ibn Rush Kakek dan Cucu Kalau ini Tiga orang Kakek Abdussalam Ibn Taymiyah Yang menuliskan kitab Kalau dalam fikir Kitab Al-Muharror Terus kemudian Dalam hadis Beliau menuliskan kitab Muntakol Akhbar Yang kemudian Disyarah menjadi Nailul Autor Oleh Imam Ash-Shawqani Itu Mungkin kenal Ya Kalau Nailul Autor itu Dimana-mana terkenal Sering dibaca Nah itu Itu adalah Syarah dari Muntakol Akhbar Karya kakeknya Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyah Terus Beliau punya Ya anaknya itu adalah Abdul Halim Ibn Taymiyah Lalu kemudian Yang cucunya berarti Itulah Ahmad Bin Abdul Halim Bin Abdissalam Ibn Taymiyah Masya Allah Ini Jadi kembali Kalau di mazhab Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal Kita bisa merujuk Kitabnya Al-Mukni' Al-Mukni' Karya Imam Ibn Kudamah Karya Imam Ibn Kudamah Masya Allah Kang Fahmi Ini Rasanya setelah Mendengarkan Nah Apa Penjelasan dari Kang Fahmi ini Tergebu-gebu hati Untuk segera Mencari kitab-kitab Yang tadi disebutkan Untuk Mulai mengetahui Ini betul Tidak Apa yang sudah kita amalkan Apa yang ini Tapi Kawan-kawan sekalian Karena saya juga belajar di Hukum Islam S1 Perbandingan mazhab S2 Hukum Islam S3 Hukum Islam Kita ketahui Kalau di Indonesia Ada kompilasi Hukum Islam Betul Tau Fahmi ya Nah kalau tidak salah Itu juga Bersumber kepada Kitab-kitab Berujukan dari Tiap mazhab itu Jadi Kompilasi hukum Islam Yang kita anut Untuk Dipakai Diterapkan Di pengadilan-pengadilan Agama di Indonesia Ini Ternyata bersumber pula Kepada Kitab-kitabnya Kitab-kitab fikir Yang dituliskan oleh Para imam tersebut Jadi jangan kira Bahwasannya hukum di Indonesia Itu adalah Hukum togut Hukum kafir Bukan ya Tapi kalau kita Mengetahui Sanadnya Kita mengetahui Asal mulanya Kita akan mengetahui Bahwasannya Kompilasi hukum Islam itu Walaupun ada Perselisihan pendapat Di dalamnya Itu berdasar Bersumber kepada Kitab-kitab yang tadi Dibacakan oleh Kang Fahmi Ini sangat indah sekali Kang Fahmi Jadi Ingin segera Keperpustakaan ya Kalau zaman sekarang Keperpustakaan agak sulit Ya boleh Nanti dibuka Apa namanya Di internet Ada kitab-kitab tersebut Bisa di Download Secara Secara Apa Secara Free ya Tapi tetap Harus Dengan guru Kalau Karena kalau tidak Dengan guru Itu bisa-bisa Pikiran kita Terpengaruh Dengan hawa nafsu Dan kemudian Ada kata-kata Mufrodat-mufrodat Kosa kata-kosa kata Yang belum tentu Sesuai dengan Apa yang ada di kamus Maka itu Perlunya kita Memiliki guru Terakhir Kang Fahmi Nasihat dari seluruh Mazhab itu Dari seluruh Di fase perkembangan Mazhab ini Konklusinya apa ini Konklusinya adalah Saya ingin Membantah Katakanlah gitu Ingin membantah Klaim sebagian orang Yang menyatakan Bahwasannya Setelah adanya Imam Madhab Itu yang terjadi Hanya jumud Dan taklit Tidak Usaha seluar biasa Tadi Kita mendengar Nama-nama kitab Dan nama-nama imam Para imam ya Para mudik-mudik Itu yang terjadi Selama lintas Generasi Ratusan tahun Yang dilakukan oleh Para ulama Itu adalah Kajian terhadap Hukum Islam Yang di dalamnya Mereka menjelaskan Menambahkan dalil Membantah Bahsul Masail Katakanlah seperti itu Sampai lintas generasi Hingga akhirnya Mazhab-mazhab itu Menjadi matang Matang itu Maksudnya apa? Qawul-Qawul Muqtamad Itu muncul Di dalam setiap mazhab Hingga akhirnya Qawul Muqtamad Itulah yang rojih Di dalam mazhab tersebut Hingga Kita sebagai Bukan mujidahid Karena kita belum bisa Masuk langsung Ke dalam dalil Kita tinggal memilih Mazhab yang ada Karena itulah Yang rojih Di dalam mazhab tersebut Kalau menurut saya sih Tidak perlu lagi Ada tarjih Untuk menilai Mana yang lebih unggul Daripada yang lain Kenapa? Karena pendapat Muqtamad Dalam mazhab Itu adalah pendapat Yang unggul Hasil kajian Lintas generasi Tadi Meskipun ujung-ujungnya Nanti berbeda Menurut Madhab Syafi ini Menurut Madhab Hanbali ini Hanafi ini Kalau ternyata kita Melakukan tarjih lagi Nanti Ya akhirnya Tarjih hanya Menurut ini saja Karena menurut ini Yang rojih adalah itu Menurut itu Yang rojih adalah itu Menurut itu adalah itu Dan belum tentu Bacaan kita Seluas daripada Bacaan imam-imam Yang menuliskan Kitab tersebut Karena Ijtihad jama'i Lebih baik Daripada Ijtihad fardih Atau Ijtihad jama'i Yang lintas generasi Lebih baik Daripada Ijtihad jama'i Yang dilakukan Hanya segelintir orang Di satu masa Di satu zaman Ya Jadi konklusi singkatnya Kang Itu tadi Paling Paling nanti yang Menarik yang Yang Kang Adha sampaikan tadi Dan ini Sepertinya akan kita Bahas lebih lanjut Nanti Mengenai tadi Hukum Islam yang ada Di Indonesia Ya itu sebenarnya Sebagiannya Berasal dari Fiki Oh ya betul Kita penasaran juga Tentang Hukum Islam yang ada Di Indonesia ini Sebenarnya Merujuk kemana sih Nanti kita mungkin Akan bahas Terkait dengan hal itu Tapi Kang Sebelum kita Masuk ke Indonesia Agak jauh Kembali lagi Kepertanyaan dasar Di episode pertama Kita ini Bagaimana sih Apa Keharusan kita Bermazhab Ya kemudian Mazhab mana Yang kalau begitu Harus kita ikuti Apalagi Di kita temukan Zaman sekarang ini Banyak sekali Wako'i Kejadian-kejadian Yang tidak ada Pembahasannya Belum ada Di kitab-kitab tersebut Nah itu kan Menjadi permasalahan nih Untuk zaman sekarang Penasaran kan Kawan-kawan sekalian Di NU Jabar Channel Ya oleh karena itu Terus ikuti Podcast kami Di Bincang Hukum Islam Di NU Jabar Channel Setiap hari Rabu Insyaallah Ya Pantangin terus NU Jabar Channel Dan ikuti informasi-informasi Yang ada di media sosial Dan website kami Saya Selaku host Kang Adha Dan juga narasumber Kang Fahmi Pamit undur diri Wallahul muwafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!